Bagi banyak orang, puasa adalah bagian penting dari bulan suci ini. Namun, bagi penderita diabetes, memahami bagaimana menjalani puasa dengan aman dan sehat adalah kunci. Mari kita pelajari bersama bagaimana mengatur pola makan dan kadar gula darah selama puasa. Bersama saya, Dr. Gama, hari ini hanya di channel Kata Dokter. Ya, puasa tentunya baik ya pada penderita diabetes. Tidak hanya penderita diabetes, namun pada orang sehat sekalipun, tentunya puasa sangat memiliki manfaat yang banyak. Nah, pada penderita diabetes memiliki banyak manfaat. Yang pertama, salah satunya meningkatkan sensitivitas dari insulin, kemudian juga bisa menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh. Jadi, baik untuk salah satu terapi menstabilkan penyakit diabetes. Seharusnya, secara logika menurun ya, karena asupan dari gula itu sendiri menurun. Asupan makanan juga menurun. Kemudian, sensitivitas dari insulin tadi meningkat, sehingga kadar gula di dalam darah turun. Tapi, apabila puasa dilakukan dengan pola makan yang kurang tepat, misalkan proses yang namanya balas dendam. Jadi, pada seseorang yang puasa seharian, dia akan banyak makan pada saat buka puasa, dan menu makanannya tidak terkontrol. Makanan yang manis, dari mulai minum-minuman manis, kemudian makanan snack-snack manis, sampai makanan besar yang penuh dengan kandungan gula tinggi. Hal itulah yang justru akan meningkatkan kadar gula di dalam darah. Oke, jadi untuk gula darah, biasanya kita memeriksanya dengan gula darah puasa dan gula darah sewaktu. Untuk gula darah puasa, kita memiliki ambang batas, normalnya itu di bawah 110, namun untuk angka 110 sampai 126, kita masih menganggap itu normal atau pre-diabetik. Tapi, apabila gula darah puasa sudah ada di atas angka 126, itu perlu diperhatikan merupakan tanda dari penyakit diabetes. Nah, kemudian pada gula darah sewaktu, kita memiliki batasan 140 sampai 200, itu pre-diabet, dan di atas 200, itu kemungkinan besar menderita diabetes. Oke, jadi pada penderita diabetes, ada konsumsi obat yang diminum, ada juga yang disuntikan dengan insulin suntik. Nah, pada konsumsi obat minum, itu tergantung dari seberapa banyak dan seberapa kali dosis yang diberikan oleh dokter sebelumnya. Apabila hanya diberikan satu kali setelah makan, bisa diubah pada kondisi pada saat berbuka. Nah, apabila dua kali bisa diberikan pada saat berbuka puasa dan sahur, namun apabila tiga kali sehari bisa disesuaikan, yaitu pada saat buka puasa, lalu sesaat menjelang tidur, dan juga pada saat sahur. Dan dosis yang diberikan tentunya menyesuaikan dengan dosis yang sebelumnya diberikan sebelum berpuasa. Apabila dosis obat suntik atau insulin sebenarnya tidak berbeda jauh, Nah, namun diberikan suntikannya pun sama, dikondisikan pada saat berbuka puasa, atau pada saat sahur, tergantung dari berapa kali penyuntikan biasa dilakukan, dengan dosis obat yang harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Selain di bulan puasa Ramadan, sebenarnya ada juga puasa-puasa dalam sisi medis, yaitu puasa intermittent. Puasa intermittent adalah puasa di mana kita menjaga waktu atau interval antara tidak makan dengan makan, dan itu biasanya dibagi menjadi beberapa tipe. Ada yang 12 jam puasa, kemudian 12 jam makan, ada yang 16 jam puasa, kemudian 8 jam makan, bahkan ada yang 24 jam puasa, lalu hari berikutnya makan. Nah, pada penderita diabetes, tentunya tidak boleh terlalu lama interval dari puasa, karena akan mempengaruhi kestabilan dari gula darah di dalam tubuh. Maksimal puasa pada orang diabet, yaitu 12 jam, yaitu kurang lebih sama seperti puasa yang dilakukan pada saat bulan puasa Ramadan. Nah, jika puasa itu dilakukan dengan cara yang tidak tepat, misalkan waktu yang terlalu lama, atau konsumsi makanan yang tidak tepat, atau mungkin konsumsi obat yang tidak sesuai dengan anjuran pada saat berpuasa, tentu akan sangat berpengaruh pada kadar gula dalam tubuh. Nah, kadar gula yang biasanya tinggi itu mungkin bisa drop, sedangkan pada saat kondisi tubuh kekurangan gula secara akut atau hipoglikemik, otak bisa merespon hal tersebut dengan beberapa tanda, seperti blackout, kemudian seperti rasa ingin pingsan, gemeter, lemas seluruh tubuh, bahkan bisa terjadi proses pingsan atau sinkop, dan hal tersebut tentunya berbahaya. Maka, apabila kamu penderita diabetes, sebelum melakukan puasa, tentu harus memikirkan puasa seperti apa yang baik untuk penderita diabetes. Jangan lupa mengkonsultasikan dengan tenaga medis, atau mungkin ahli gizi, untuk mempertimbangkan jenis makanan yang bisa dimakan pada saat sahur, pada saat berbuka, juga waktu yang tepat untuk mengkonsumsi obat-obatan yang sudah rutin dikonsumsi sebelumnya, agar kesehatan kamu tetap terjaga. Kesehatan selalu menjadi prioritas utama, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti diabetes. Dengan menerapkan tips dan panduan yang telah kita bahas, semoga puasa bagi penderita diabetes dapat dilakukan dengan aman dan sehat. Kalau begitu, selalu ingat ya, kamu berhak sehat. Jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!